Jelang final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023, Sywar mulai dilayangkan sekuat timnas Thailand. Back Thailand, Song Chai Tong Cham sesumbar meminta fans Indonesia tidak usah datang ke stadion karena pertandingan akan dibenangkan tim gajah perang. Thailand menantang timnas U22 Indonesia di final SEA Games 2023 di Olimpik Stadion Panopeng, Kambuja pada Selasa 16 Mei 2023. Thailand menantang Indonesia setelah menaklukkan Myanmar 3-0 dalam laga semifinal. Sementara timnas U22 Indonesia mendapatkan tiket final selesai mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 3-2. Jelang perebutan medali emas ini pemain Thailand pun menyebarkan Sywar buat timnas U22 Indonesia khususnya supporter. Hal itu diutarakan back timnas Thailand Song Chai Tong Cham setelah laga kontrak Myanmar beberapa waktu lalu. Song Chai Tong Cham meminta agar skor tertimnas U22 Indonesia tidak datang ke stadion. Sebaliknya ia meminta pendukung Thailand yang datang memenuhi stadion. Ia dan rekan-rekannya berjanji akan memberikan hasil memuaskan dari laga melawan tim merah pote. Lebih lanjut, untuk menghadapi Indonesia, Song Chai sendiri mengaku bakal mempersiapkan diri dengan baik. Sebab para pemain sudah bekerja keras sehingga bisa mengamankan tiket final SEA Games 2023. Untuk itu, ia mengaku siap memberikan yang terbaik buat gajah perang dan semua yang mendukung tim. Song Chai pun berterima kasih kepada pelatih yang selalu memberi kesempatan kepadanya. Perkataan Song Chai tersebut sontak membuat geram pencinta sepak bola Indonesia. Kenati demikian perkataan Song Chai tentu bagian dari strategi tim gajah perang. Apalagi sekuat Thailand tentu merasa was-was, apalagi Indonesia tampil dikdaya di ajang SEA Games 2023. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.